Hai Nah sebentar lagi kita akan nyampe banyak burung kutilang sih yang belum pernah kita lihat sebelumnya disini dengan buku pemandu sejarah itu menunjukkan di bukit ini bukit ini dicat warna kuning bahwa tempatnya itu di wilayah sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan juga kami ini aboy kita lagi berdiri berjalanan yang ini ya betul kita mau menuju kemana dan sekarang baru nyampe kemana nih kita tujuan kita hari ini mau ke rumah ibunda yang ibunda Rasulullah yang menyusui Rasulullah ya apa nama ininya bukan ibu kandung tapi ibu yang menyusui ya iya pernah menyusui Rasulullah sewaktu masih bayi dan lokasinya berada di badisan dan disana juga itu terdapat nanti lokasi tempat hati Rasulullah itu kalau enggak salah sewaktu hati Rasulullah itu dibersihkan dibelah oleh malaikat ya betul bener-bener gak kita menuju ke lokasi sana perkampungan Bani saat atau perkampungan Halimah as-sadir kita masih di sementara lagi sampai kurang lebih 10 kiluan 10 km Iya dan harus lebih hati-hati karena disini jalanan ini sangat ke ini kan berliku dan juga banyak mobilnya nggak terbaik sih mobilnya keceng-keceng di sini benarnya kita udah dari tadi ya Oh udah beberapa kali berhenti betul ya kelewat nih belokannya yang halman di belakang pokoknya nanti dilanjut lagi setelah kita nyampe ke lokasi yang menjadi abu betul dan mungkin nanti sambil menyaksikan pengalaman nge-vlog di lokasi nah sebentar lagi kita akan nyampe banyak burung kutilan ini kelihatan gersang tapi Masya Allah sejub bingung ibn Rasulullah dan Rasulullah pernah tinggal di sini kan ya betul ini mungkin kalau hujan banyak air di sini yang belum pernah kita lihat sebelumnya di sini hai 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 uh uh anis burung langkah anis kembang kalau yang ini jenis burung nangka burung loh saya bilang iya nah sekarang saya udah nyampe ke lokasi ya yang mana dulu rasulullah salallahu alaihi wassalam pas waktu bayi pernah tinggal disini disusui oleh salah satu wanita termulia ya dan terlihat di sekitar sini ada beberapa sumber air disana tadi ada mata air ya disana juga ada mata air dan cuaca disini meski menerik matahari panas sekarang jam setengah satu siang tapi cuacanya sejuk dan juga dingin ya kang jenis aboy cuman nanti kita cari pastikan lokasi yang kita maksud disini itu dimana ya sambil menunggu kang alman juga ya kang jenis cuman disini ada beberapa tempat yang seperti di depan sini ada beberapa tempat yang di lingkari di lingkari oleh batu ya mari kita lihat dan kayaknya ini dipakai untuk para pengunjung untuk untuk melaksanakan sholat disini karena udah tersedia sejadah dan disini juga ada nah disini ada tanda-tanda kuning batu-batu tanda-tanda kuning ini gak tau apa maksudnya nih pak ya kita harus gali lebih dalam lagi sebenarnya datang kesini kita dadakan apa pak suruh gali oh gali lebih dalam nanti aja iya masya Allah sabar Allah ya ini kita perjalanan dari kota Jeddah berapa jam pak 3 jam lebih nah disini juga ada tempat yang kemungkinan dulu pernah ditempati oleh Rasulullah ya masya Allah mungkin ada teman-teman yang lebih tau tentang sejarah ini ya silahkan lengkapi video ini di kolom komentar biar teman-teman lain juga yang menonton video ini tau tentang sejarah ini nah disana yang pakai tembok putih ini adalah kuburan ya yang wafat di kawasan atau di daerah badisaad ini ya badisaad masih termasuk taib masih dan sebentar lagi kita akan meluncur lagi ke kota Jeddah lagi menemukan Alman mungkin kita nanti akan pulang duluan karena saya harus kerja di nanti jam 3 paling telat jam setengah 4 nah sekarang Kang Almannya udah datang kesini Alhamdulillah bersama jadi gini nih ya kalau untuk persis persisnya iya bisa jadi paling atas bisa jadi paling bawah cuma buku pemandu sejarah itu menunjukkan di bukit ini di bukit ini bukit ini di cat warna kuning bahwa tempatnya itu di wilayah sini gitu loh jadi untuk rumah aslinya udah dibongkar udah dibongkar karena karena banyak yang menyalahgunakan ketika datang ke tempat ini tuh ada yang ngambil batunya terus ya banyak banyak jadi seperti itu Bang Jenny ya kurang lebihnya tadi udah saya tunjukkan tempat disitu atas bukit ini jadi intinya dulu Rasulullah juga pernah disusui oleh saya Datina Halimato Sadiah di bukit ini terima kasih Kang Alman sudah bisa bersama-sama vlog disini mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua mudah-mudahan video ini bisa inspirasi atau memotivasi umat islam khususnya di Indonesia bagi yang belum pernah mendatangi dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah amin closing pak oke sekian dulu vlognya kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa datang kesini semua dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan dilancarkan riskinya dilancarkan segala aktivitasnya dan dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dan jangan lupa mampir ke channel saya Zaini Abuy dan juga ada TVNi dan juga ini Kang Alman Assalamualaikum dan kami Raminnya Sobat TKI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh